Pemain keturunan Amar Raihan BR Kik, dijadwalkan tiba di tanah air pada Senin, tanggal 30 Oktober tahun 2023, untuk kembali bergabung dengan skuad Timnas U17 Indonesia. Hal tersebut diungkapkan oleh pelatih Timnas U17 Indonesia, Bima Sakti. Setiba di Jakarta, Amar Raihan BR Kik, akan langsung mengikuti latihan Timnas U17 Indonesia besok harinya. Jadi Amar, Raihan BR Kik, mungkin hari ini dia sampai. Kata Bima Sakti saat ditemui seusai latihan Timnas U17 Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 30 Oktober tahun 2023. Semoga besok bisa latihan, dan bisa beradaptasi dengan cuaca di Indonesia, sambung Bima Sakti. Bima Sakti ingin Amar Raihan BR Kik segera bergabung dengan skuad Garuda Asia karena berkaitan dengan masalah adaptasi. Sebelumnya, Amar Raihan BR Kik, dipanggil ke Timnas U17 Indonesia saat menjalani pemusatan latihan TC di Jakarta. Tapi kami minta dia harus cepat datang, karena kita juga butuh adaptasi, pujar mantan pemain Timnas Indonesia itu. Terutama Amar, cuaca juga kan, butuh adaptasi dengan cuaca di Indonesia. Karena kami kemarin terakhir di Jerman bahkan bisa sampai 6 derajat, 5 derajat saat latihan, tutur Bima Sakti. Dikatakan Bima Sakti, Amar Raihan BR Kik, kala itu tidak ikut dalam rombongan Timnas U17 Indonesia yang pulang ke tanah air usai TC dari Jerman. Lantaran, tenaga Amar Raihan BR Kik dibutuhkan oleh klubnya, TSF Hoffenheim U17. Amar Raihan BR Kik tercatat tampil saat, TSF Hoffenheim U17 menang 4-1 atas FC Regensberg U17, Minggu, tanggal 29 Oktober tahun 2023. Masuk sebagai pemain pada menit ke-81, Amar Raihan BR Kik menyumbang 1 gol. Ya dia izin ada 2 pertandingan, kemarin terakhir dia main, tutur Bima Sakti. Sebenarnya masih ada 2 lagi pertandingan, Sambung Bima Sakti. Nama Amar Raihan BR Kik dan Welber Jardim dipastikan membela Timnas U17 Indonesia di Piala Dunia U17 2023. Sementara untuk Chow Yun Damanik harus dicoret karena alasan tidak mempunyai paspor Indonesia. Padahal Chow Yun Damanik punya kualitas untuk menjadi kekuatan Timnas U17 Indonesia di Piala Dunia U17 2023. Ya, 2, Welber Jardim, Amar Raihan BR Kik masuk skuad Piala Dunia U17 2023, kata Bima Sakti. Dan sebenarnya si Chow ini kan kita juga kemarin lihat dia bagus. Ya kemungkinan besar dia bisa kami pakai nanti di Timnas U20 ke depannya nanti, Sambung mantan pemain Timnas Indonesia itu. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.